Satu hari setelah pemerintah secara resmi membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam atau FPI situasi di kawasan Petamburan 3, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tampak sepi dan tidak terlihat simbol atau atribut FPI yang cukup menonjol di kawasan ini. Yang masih tersisa sedikit di sini diantaranya adalah beberapa poster bergambar Rizik Sihab yang juga sudah tampak sobek lalu juga tampak ada beberapa potong pakaian dan juga sepatu yang terpampang di etalase toko merchandise FPI yang kini juga sudah tutup. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di sisi yang lain. Ini adalah gedung yang sedianya merupakan kantor sekretariat DPP FPI yang pada pagi hari ini atau pada hari Kamis pagi tampak tidak ada aktivitas yang berarti dan juga tidak ada pengamanan baik dari ex-anggota FPI maupun juga dari pihak kepolisian ataupun juga TNI. Atribut berupa spanduk dengan gambar Rizik Sihab yang hingga kemarin masih terpampang di dinding gedung ini juga sudah tidak ada atau sudah dicopot. Begitu pula dengan pelang besi yang dipasang di depan akses masuk jalan petamburan 3 di jalan KS Tubun yang merupakan identitas dari DPP FPI yang semula berdiri tegak juga kini sudah tidak ada. Pada rebus yang kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan resmi membuarkan FPI lewat surat keputusan bersama sejumlah menteri. Salah satu alasannya adalah adanya keputusan Mendagri yang tertanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar dari FPI sebagai Ormas yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar tersebut sehingga secara di juri pemerintah menganggap bahwa FPI sudah bubar pertanggal 21 Juni 2019. Mahernika Utama, Warsa, Jakarta. Apa dasar pemerintah melakukan pelarangan terhadap kegiatan dan penggunaan atribut FPI? Bagaimana tanggapan FPI atas putusan pemerintah? Berikut rangkumannya. Meski dianggap bubar sebagai Ormas, tetapi sebagai organisasi pemerintah memantau FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping sepihak, dan provokasi. Inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah untuk membubarkan FPI. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai Ormas maupun sebagai organisasi biasa. Keputusan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari Ormas yang mengatasnamakan FPI karena organisasi ini sudah bubar sejak 21 Juni 2019. Sejumlah petugas gabungan mendatangi kawasan petamburan Jakarta Pusat Rabu Sore. Petugas gabungan terdiri dari Brimob hingga TNI datang langsung mencabut spanduk-spanduk milik Front Pembela Islam. Tugas juga memeriksa enam orang anggota FPI yang ada di lokasi. Tak hanya status organisasi, Kementerian Agama menyatakan markas syariah FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor statistik pondok pesantren. Karena itu Kementerian Agama tidak memiliki tanggung jawab mengenai operasional markas syariah. FPI akan gunakan wadah apapun untuk memperjuangkan eksistensinya. Dalam hitungan jam, sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ketua Umum FPI Sabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman termasuk orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut. FPI menyebut pemerintah sedang menunjukkan kezaliman. FPI meminta masyarakat menilai sendiri sikap pemerintah saat ini yang melarang FPI beraktifitas. Para pengurus FPI meminta simpatisan untuk menghindari hal yang menimbulkan benturan dengan penguasa atau pemerintah saat ini.